enak? enak! enak banget ini kayak rasa pizza bang enak? suka? assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh temen-temen kali ini tete lagi jalan-jalan di stasiun dan kalo di stasiun tuh pasti orang banyak banget selain kalo orang banyak pasti jajanan juga banyak jadi ada orang yang memang sengaja ke stasiun buat jajan ada juga orang yang memang pas lewat stasiun baru jajan nah ini aku lagi ada di stasiun Tebet disini itu ada banyak sekali jajanannya dan kali ini aku mau jajan yang lagi rame nih ada bacimut tau gak bacimut? baso aci imut katanya kita pesen kita cobain bacimutnya yuk cus ada sebelah mana ya? oh sebelah sana ini dia nih sudah jualan bacimut assalamualaikum abang ketemu lagi? udah ready bacimutnya? ada yang baru digoreng ada yang baru digoreng ini baru jualan dari jam berapa emang? itu jualan dari jam 2 kak ini ada menu nya kak menu nya? iya menu nya aku mau yang macem-macem dong kalo original itu pake apa? original dia pake saus pedes sama bubuk balado kak bubuk balado? iya sausnya yang mana? ini sih saus pedes biasa kalo gak pake saus pake bubuk aja? bisa aku mau coba yang original terus coba yang japanis yang apa namanya? yang cincang ayam yang ayamnya lagi habis oh abis oh pizza boleh yang pizza japanis pizza sama mentai berarti ya tadi original juga tetep iya ayamnya gak ada kan? iya ayamnya abis ini nih bacimut tuh kayak gini boleh saya ambil satu ya ini tuh emang dari aci iya aci goreng gitu kita coba bismillah tapi kok ada rasa ikan-ikannya? iya karena dia pake ikan tenggiri oh gitu? tapi ikan tenggiri malah jadi kayak otak-otak tapi enak gitu hmm variasinya tuh ada banyak banget ya jenisnya bang, tadi aku pesan 4 jenis kita makan di rumah aja ya oke ini dia jajanan viral yang tadi kita beli di stasiun Tebet ya hmm bacimut 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 yang ini ada japanis yang ini apa ya? original ya kan aku tadi mintanya yang bubuk aja ya tapi dia dikasihkan saus nggak apa-apa oke yang ini pizza yang ini mentai ya mentai pizza original sama japanis biasanya ada lagi yang ayam suwir kita coba dari yang mana dulu ya original ya originalnya dulu nih bismillah hmm emang tadi juga aku udah makan emang enak sih si bacimutnya ini dia tuh nggak cuma kenyal basuh aci enggak emang lebih kayak ke kotak-kotak karena ada ikan tenggirinya berapa tadi segini 20 ribu ya hmm enak ini kalau misalkan pakai yang bubuk cabai tabur tes nanti eh ada cabai tabur nggak? hmm mau sama bumbu gitu sambil nunggu ya si mbak bawain cabai tabur cabai tabur tes nanti kayaknya ini endol dikasih cabai tabur ini original terus mau coba yang mana lagi aku tuh suka yang nggak terlalu kering banget malah kalau yang kering banget kenyalnya kurang enak yang kayak gini nih gorengnya kayak gini nggak terlalu kering nah teksturnya lebih enak hmm hmm lebih enak tekstur yang ini hmm mantep ini original ya sekarang aku mau coba yang eh ada mbak? nggak ada oh nggak ada ya udah nggak apa-apa sini aja jadi biasanya minta yang kemasan oh ini bumbu ininya dah jadi aku tuh kalau di rumah cabai tabur ini sama ya isiannya tuh cabai tabur tes nanti tapi karena aku kalau ke pabrik suka mintanya kan saya nggak sudah kemasan mah kerjualin aku minta di toplesin aja biar banyak juga jadi ini tuh ee stok cabai tabur aku ya kalau ini bumbu baso kampung kami stok juga aku bumbu baso kampung jadi kalau kalian mau beli cabai tabur tuh kemasannya kayak gini sama kayak gini ya ada yang botol ada yang pouch terasi juga sama ada yang botol ada yang pouch kita kasih si cabai tabur cabai tabur ini tuh rasanya ada kacangnya terus dia tuh udah dikasih bumbunya juga nah kita kasih cabai tabur ini pasti akan lebih enrol abang mau coba nggak? abang arsa mana? masuk lagi ya? kita kasih ini cabai taburnya bacimut baso acimut harusnya bacikan nih baso aci ikan karena ada rasa ikannya kasih bumbu ini juga endol nih bumbu yang biasa ada di baso kampung ini tuh mirip-mirip kayak bumbu-bumbu ya bumbu-bumbu mie instan gitu loh kita coba ya setelah dibumbuin ini apakah merubah rosa? kalau menurut aku sih lebih endol hmmm ya kan? best pedasnya lebih berasa juara emang cabai tabur tersanti bacimutnya juga juara enak hmmm aku lebih suka nih kalau nggak suka telur asin jangan dikasih ini lagi ini bumbu baso kampung kalau aku, karena aku suka asin ini originalnya best hmmm enak palah sekarang kita coba yang mana? yang Japanese dulu apa yang pizza? pizza pizza penasaran ya pizza ya? ini pizzanya waduh lihat dong toppingan pizzanya tuh bener-bener topping pizzanya ayah sosis ayah nanas bawang bombay hmmm enak loh kayak makan pizza kalau menurut aku lebih enak dari pizza coba nggak? ini nih nih sampe nama coba bang jemuk coba nggak? hmmm yang pizza enak namanya juga cimut pizza kan? pantasan dia namanya batimut pizza hmmm mantap enak ya? enak yang batimut yang ini yang pizza ini yang pizza rasanya pizza banget ya? iya rasa pizza banget nih terus kalau gue sih lebih suka ini daripada pizza karena pizza tuh si tepung bawahnya tuh plain ya kalau ini lebih ada rasa iya kalau pizza kan tepung bawahnya juga tebal teh iya tebal terus rasanya plain kan? kalau ini ada rasa kalau dadayan kan? ikannya kayak kerasa ini? iya ikannya berasa ini malah kayak ini apa? kayak tewan kayak ini apa? otak-otak otak-otak goreng mantap nih ben oh langsung kiu nah buat kiu sih te mantap kiu kok kiu iya tuh kurang-kurang lada makai ini cabai tabur ambil nih ambil ambil ini mau coba yang pake cabai tabur yang original pake cabai tabur di kere ngana pizza dan nanti abang sabang hmmm nanti coba nanti 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 Ini kayak rasa pizza, Bang. Mana? Suka? Makan di sini sama Mami. Aku bisa duduk. Oh, bisa duduk. Ambilin-ambilin kursi, Mbak, buat itu mentai. Abang pasti suka yang pizza. Kalau mentai itu kayak rasanya kayak mustard. Ini kan udah pake mustard gitu, kan? Jadi agak-agak asam. Boleh, sayang? Ini lo mau tutup kakabungan. Ini lo mau tutup kakabungan. Hah? Pakai apa? Ada tusukan lagi enggak? Minta tusukan sate, Mbak, di dapur? Oh, banyak-banyak. Aku sih yes, ya. Abang yes? Bisa, Bang, ya? Yes, kan? Yang pizza ya? Paling endol ya? Ini cobain, ini yang pake cabai tabur teh santy. Iya, lo pake cabai tabur teh santy. Cabainnya tuh kakarasa ngeenah ya? Ngeenahnya? Lebih pedes ya? Emang cabai tabur teh santy emang ngeenah. Yuk, makanya campuran lo-an loe. Kemudian pake basot ya? Hmm, ngeenahnya best. Nah, abang mau coba rasa lain enggak? Kalau ini rasa mentai. Nah, kita coba yang mentai. Udah, ini pizzanya enggak usah ditanya. Emang best. Best banget. Ini mentai dia pake nori. Yang atasnya nori. Coba ya. Enak juga, Bang. Enak juga. Hmm, satu aja. Bang, mau coba? Ambil. Ini, Mames. Masuk, Mbak. Masuk. Bukha, Kak? Asam itu tapi ya? Mames. Belum pisangnya. Enak ya? Suka enggak, Bang, yang mentai? Sukaan ini apa ini? Pizza ya? Bener, Ruta. Hmm. Hmm? Memes yang pizza nih? Hmm. Endol. Endol. Lihat ini, Mes. Lihat ini, Mes. Lihat ini, Endol. Endol. Oh, Abang suka juga ini. Yang ini. Asam. Enggak pedes, kan? Enggak. Bener, bener, bener. Pedes? Pedes. Yang mana? Enggak. Oh, dari Nori-nya, kan? Nanti pake Nori-nya Nori Balado. Nah, ini, ini yang Japanese. Ini pake, apa, Nata, teh? Amanya tuh ini, teh. Busi apa? Kasih busi. Apa? Kasih busi. Apa sih? Ayam busi. Yang biasa di takoyaki tuh, loh. Ini dari ikan cakalang. Ikan geprek. Oh. Nih. Anak juga. Kasih busi. Hah? Kasih busi. Iya, kasih busi. Ini enak juga ini. Iya. Mau coba lagi enggak? Maaf, dong. Maaf, mau coba lagi enggak? Yang ini, nih. Ini, nih, mbak. Ini, mbak. Masuk, mbak. Itu, situ, situ, enggak. Ini, nih, nih. Amai, mes. Ini, rame, mes. Enak. Bang Jaya, tusuk lagi. Ini, mana tusukannya tadi? Nih, mau coba. Angga, mau coba enggak? Itu siapa? Abi, Abi. Yang ini, nih. Enak juga, kan? Ini, enak-enak, deh. Ini 20 ribu worth it, sih. Menurut aku. Menurut abang, menurut abang, ini segini 20 ribuan mahal murah? Murah. Murah. Murah, ya? 20 ribu murah, kan, bang? Wah, ini jualan di sekolahan. Ini laku banget, ini. Anak-anak sekolah. Ini juga enak, ya? Ini, enak. Ini bisa dari mana, itunya, ya? Hmm? Enak juga, nih, ini. Enak, semuanya, tuh. Mau gagal. Enak, enak. Asli ini enak, jajanan-jajanan. Aduh, ini kalau misalkan kalian yang ibu-ibu, ya, lewat ke mana, tuh? Stasiun Tebet. Beli ini buat oleh-oleh di rumah, buat anak-anak, buat kita makan bareng-bareng sama anak-anak, pasti happy banget. Buat bukel abang aja. Buat bukel abang sekolah. Aduh, udah nggak enak, loh. Kalau dibesokin. Enak. Hmm, nanti besok lo beli lagi. Makan aja ini, nanti kita beli lagi. Nanti beli lagi, waktu besok. Di Tebet ini deket. Abang suka yang pizza, apa yang ini? Tadi katanya dia suka yang pizza, ya? Dua-duanya. Dua-duanya. Ini hati lima tuh, rasanya enak banget. Tapi itu yang bisa. Yang ketahui, coba, nih. Bapak. Yang mana? Yang ini? Ya, belum. Coba, 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 ambil, 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 coba. Ini enak, guys. Coba, coba, coba. Ini rempet laut, guys. Coba, nih, rempet laut, guys. Nanti kita udah. Mentai ini. Hmm, flash yang mentai. Enak. Tetap bisa. Aku, 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 tetap, coba, coba. Enak. Enak, sedih. Enak semuanya. Tapi, jujur, pizza paling enak. Pizza paling enak, ya. Kalau kalian original, suka original, tambahin cabai tabur tes hanti. Lebih enak lagi. Jadi kesimpulannya gimana, Bang? Hah? Enak? Nah. Enak banget. Ini mah asli ngu. Nafisan, Raos. Harga 20 ribu, murah. Nuh 10 ribu, ayo, 10 ribu, mungkin separoh dari sini, kali ya. Tempatnya. Alamat lengkap sama. Harga kan udah gesisa, buta dibiuk urangnya. Alamat, welahnya, jeng rasa-rasa lainnya. Boleh, langsung kalian cek nih. Nih, 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 nih. Sekarang waktunya tanya informasi lengkap tentang Bacimut ini. Namanya Bacimut apa, A? Bacimut Pizza Stasiun Tebet. Oh, Bacimut Pizza Stasiun Tebet. Padahal rasanya bukan cuma pizza aja ya? Iya, ada banyak. Ada macam-macam, ada banyak. Kenapa pilih namanya tuh cuma spesifik di pizza aja? Oh, karena kita emang bestsellernya di pizza sih, Kak. Oh, bestsellernya di pizza. Jadi biar kayak menu signaturnya tuh yang di pizza. Oh, gitu. Berapa lama ini jualan Bacimut ini? Kalau Bacimut ini baru berjalan hampir setahun sih, Kak. Hampir setahun? Iya. Masya Allah, rame ya? Alhamdulillah. Ini caranya cabang keberapa? Ini cabang yang pertama. Oh, cabang yang pertama? Iya, cabang. Yang di Cikini. Oh, ada di Cikini. Wih, di stasiun dua-duanya. Lame dong ya. Iya, alhamdulillah. Masya Allah. A, Bacimutnya ini tuh singkatan apa sih? Basu Aci Imut? Iya, betul. Serius? Basu Aci Imut? Iya, serius. Oh, aku pikir tadi Bacimut, Bacimut, Basu Aci Imut kali. Eh, bener ternyata. Tapi padahal dari adonannya sendiri sih gak basu aci banget kan? Kalau basu aci itu kan memang semuanya tuh ini ya. Eh, tepung tapioka. Iya. Kalau ini dia pakai? Dia ada rasa dari ikan tenggiri-nya juga. Oh, pakai ikan tenggiri malah lebih ke otak-otak ya? Iya, mirip. Oke. Bacimut sendiri ini proporsinya dari harga berapa? Kalau kita harganya dari Rp10.000 sampai Rp20.000. Oh, yang aku pesen tuh harga yang? Yang Rp20.000. Yang Rp20.000. Iya. Berarti ada harga yang Rp10.000 ya? Iya, ada. Oke. Buka dari jam? Buka dari jam 2 siang sampai jam 10 malam. Dari jam 2 siang sampai jam 10 malam? Iya. Sehari bisa ngabisin berapa porsi sih? Kita nggak nggitung porsi, paling kiloan sih. Oh, kilo berapa kilo? Bisa 8 kilo atau 10 kilo. 8 sampai 10 kilo ya? Iya. Wah, luar biasa. Endol banget Bacimutnya ya. Harga cuma dari Rp10.000 sampai Rp20.000 aja. Kalau kalian mau jajan Bacimut bisa online nggak? Bisa, Kak. Oh, bisa online? Ada. Nyarinya apa di online ya? Sama namanya Bacimut Pizza Stasiun Tebet. Bacimut Pizza Stasiun Tebet yang Ciki ini juga bisa? Iya, ada. Oh, tinggal kasih Cikini aja gitu? Iya, betul. Oh, oke. Online di mana aja? Di Gojek, di Grab, sama di Sopi. Gojek, Grab, sama Sopi? Iya. Nah, kalau misalkan mau datang langsung, boleh. Alamatnya di? Alamatnya ada di Stasiun Tebet Pintu Barat, depan Family Mart biasanya. Oh, Stasiun Barat ya? Jadi Stasiun Tebet, Pintu Barat, depan Family Mart. Yang Cikini? Di Cikini tuh di Get Bank BCA. Oh, di Get Bank BCA? Iya. Oke, sukses AA. Terima kasih. Ini tuh pasangan muda loh. Aku tuh waktu jajan ketemu sama istrinya cantik. Aku pikir adek kakak. Ternyata suami istri pasangan muda yang sangat kreatif banget. Sekarang tuh luar biasa ya. Semuanya kreatif-kreatif. Seneng deh kalau ngeliat pasangan muda yang kreatif kayak gini. Sukses, salam buat istri. Terima kasih. Oke, teman-teman terima kasih udah ngikutin konten Teteh. Jangan lupa di like, di komen, juga di subscribe. Yang ngir, yang ngir, loh kameramen orang. Habis tahun. Yang buka pasangan.